Anda kembali bersama The Headlines. Kalau kita bicara kekinian, nih Bang Don, Mas Bewe, ada sekarang ini ya, mau tidak mau harus diakui hubungan yang sangat-sangat tidak baik antara KPK, Polri. Hingga kemarin kemudian PLT mesti jalan-jalan ke KPK, ke Polri, ke Kejaksaan, ke MA gitu kan. Bagaimana caranya kemudian untuk kembali bekerja dengan 100% baik untuk pemberantasan korupsi? Saya pikir yang perlu didorong dan diupayakan apa yang sudah dilakukan oleh PLT KPK itu memang harus didorong. Karena kan memang harus ada komunikasi kan. Mau tidak mau harus diselesaikan dulu persoalan hubungan tidak bagus ini? Pertama memang membuka jalur komunikasi. Terus kedua, memang persoalan-persoalan internal yang berkaitan dengan komunikasi itu yang menyangkut hambatan-hambatan harus diselesaikan. Terus yang ketiga, memang memberi prioritas dengan melakukan sinergitas gitu. Itu yang mesti dilakukan supaya resources kita itu diletakkan pada penyelesaian masalah yang dihadapi bangsa ini yang masuk sama. Kalau Anda melihat yang dilakukan oleh Pak Ruki sekarang ini adalah sudah benar gitu. Kenapa Anda tidak melakukan itu sebelum kejadian? Misalnya gitu, itu pertanyaannya kan. Karena kan juga punya segala kebenangan untuk melakukan komunikasi serupa. Hubungan up and down seperti ini Mas Bewe tadi ceritanya. Kalau melihat itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh kami itu memang sudah mendorong intensitas dan intensif komunikasinya. Tidak ada yang salah. Dengan Pak Basrif Arief, luar biasa dahsyatnya. Saya dengan Pak Jaksa Agung yang sekarang juga kami sudah ketemu satu kali sudah membahas beberapa kasus strategik, bukan kasus lah. Program-program strategik kita sudah bahas bersama-sama. Dengan Pak Suterman, dengan Pak Badrudin pun sebenarnya sudah gitu loh. Kan kecelakaannya kan terjadi ketika urusan BG Anda telah terlapkan sebagai tersangka itu selalu kemudian kan dibawa sebagai persoalan institusi kan. Dan itu merusak semua hubungan komunikasi yang sudah dibangun sebelumnya. Sebenarnya yang dipikir juga begini Bang Don ya. Kita kan ingin mendorong apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian yaitu reformasi total kepolisian melalui reformasi birokrasi di kepolisian. Nah itu sebabnya ketika kami menangani kasus korlantas ide dasarnya itu kami berkomunikasi dulu kan dengan teman-teman di kepolisian. Apa ide dasarnya? Persoalan polisi itu 50% berhubungan dengan masyarakat melalui lalu lintas gitu. Kalau lalu lintas itu diberesin maka 50% persepsi publik terhadap kepolisian itu meningkat sebenarnya. Nah itu yang mesti ditangani. Terus kedua, kalau kami menangani kasus seperti Pak BG ini itu kita ingin meletakkan garis ini bahwa ada orang-orang baik yang memang harus didorong menjadi pemimpin gitu loh. Jadi itu bagian dari proses itu. Bukankah ini untuk kepentingan bangsa ini? Untuk kepentingan kepolisian? Dan KPK hanya salah satu skrup kecil aja di situ kan? Saya mau minta pandangan Anda sebetulnya. Saya sepakat dengan pandangan Anda. Kalau dilihat secara jernih sebetulnya tidak ada hal yang harus berkembang seperti sekarang. Tapi ceritanya kan sering korupsi itu kan seseorang yang Anda tetapkan kan biasanya berantai. Akan banyak sekali orang terlibat. Tidak mungkin cuma satu. Kalau sekian ada orang yang penyerah kening gendut mungkin akan begitu banyak orang terlibat dalam institusi itu. Jadi kemudian dibawalah itu sebagai persoalan institusi. Tapi cerita yang lain adalah saya juga agak susah membaca ya. Ketika ada kekeruhan seperti ini. Ini kan sebegitu banyak faktor di luar yang kemudian melihat dan ini makin keruh tampaknya. Dan kemudian termasuk jadilah saya pesimis tentang apakah KPK ke depan itu masih memunculkan orang seperti Anda misalnya. Kalau saya melihat teman-teman terlatih, punya kompetensi, kayak gitu. Jadi saya tidak pesimis itu. Yang sekarang kita harus agak waspada persoalan ini jangan sampai dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok-kelompok lain yang sebenarnya mencari kesempatan. Yang kasus-kasusnya sudah jelas banyak gitu loh. Mafioso-mafiosonya ada gitu. Ini yang sebenarnya harus hati-hati. Kita harus melihat itu hati-hati. Sehingga Mas Busro Mukodas mengatakan ini ada mafia sumber daya alam yang kerja di situ. Nah gitu. Dan kita tidak sadar bahwa kemudian teman-teman kepolisian dan KPK dimanfaatkan persoalannya. Makanya kita selalu kembali harus hati-hati, harus fokus. Kemudian kita secara cepat menyelesaikan kasus ini. Dalam keadaan sekarang Anda juga meyakini ada great designer di belakang. Setidak-tidaknya kolega saya Busro Mukodas mengatakan kayak ini. Mengutip lebih aman. Busro Mukodas. Iya, Presiden sendiri mengatakan mesti ada kerjasama. Iya, yang kita lihat ya seperti tadi penjelasannya. Kan ada, saya pernah bicara dengan Revely di sini. Ada situasi yang dramatis ya. dari konflik lalu kemudian menuju kerjasama atau sinergi. Walaupun kalau tesisnya Revely itu adalah ini bisa juga menutup bisa menutup korupsi yang ada di sebelah sana katanya. Kerjasama jangan terlalu erat. Kira-kira begitu tidak ada check and balance begitu. Balik ke KPK. Kita harus punya satu forum yang memungkinkan mekanisme kerja di KPK itu bisa semakin baik. Contohnya apa? Tadi saya mengusulkan tim sembilan untuk masuk di apa namanya Truth and Reconciliation Commission. Sebenarnya tim serupa itu juga bisa dibangun di KPK. Bisa representasinya orang dari KPK, mantan, akademisi, dan public prominent persons. Untuk apa? Untuk melihat kinerja KPK. Untuk membantu KPK. Ini bukan penasehat ya. Tapi semacam internal supervisor. Yang melihat, ini program-program ini sudah on the track belum? Ini case-case yang agak sensitif, oke nggak? Tapi jangan sampai menghitung resiko itu menyebabkan proses penegakan hukum menjadi tidak berjalan. Dewi, keadilan itu memang ditutup matanya. Dewi sekarang ditutup matanya pakai apa Mas BW? Nah yang sekarang di teman-teman di kepolisian. Teman-teman di kepolisian itu sebenarnya saya beruntung karena masih mendapatkan SMS dari orang-orang yang cukup baik, yang saya kenal dekat, yang kemudian men-support. Itu dari kalangan kepolisian juga. Terus saya dapat bukungan seperti itu. Yang sabar Mas. Ya saya bilang, sekarang ini bukan hanya sabar. Sabar, waras, dan sehat. Saya bilang gitu. Mas, soal pruden tadi dengan tim seperti itu. Tapi kadang-kadang kan ada pikiran begini ya. Kadang-kadang kesempatan itu sering membuat ada kesempatan atau waktu, atau perundingan, atau pruden tadi itu bisa punya kesempatan untuk menggoreng berbagai hal. Kan itu cerita, kasusnya kalau bisa selesai dua hari, lalu kemudiannya di tiga puluh hari, di dalam waktu-waktu itu kan berunding pada umumnya yang kemudian kita kenal sebagai mafia hukum, jual-beli pasar, dan seterusnya. Saya ingin kita ini, Bang Don, itu kebetulan saya lagi baca-baca soal KUHAP. Karena strategi KPK kan dulu KUHAP dulu, baru KUHAP. Saya sedang baca-baca KUHAP. Itu di situ yang paling menarik adalah hakim komisaris sebenarnya. Di hakim komisaris itu nanti dia punya keunangan yang menurut saya sudah disetujui oleh tiga pimpinan penegak hukum, kepolisian sudah setuju, kejaksaan sudah setuju, satu lagi mahkamah agung sudah setuju, kalau tidak salah ya, nanti kita mesti cek lagi, bahwa hakim komisaris itu yang akan menentukan nanti, dia bisa menentukan apakah penggunaan keunangan lagi dari pendegak hukum itu memang sudah akuntabel dilakukan. Itu lembaga baru lagi? Kecuali yang... Jadi daripada jatuh keperadilan yang kemarin? Iya, iya. Sama satu lagi kayak, untuk menjagain pimpinan KPK ke depan, kalau di pasal 7A konstitusi, itu dijemputkan. Kalau presiden bisa dimakzulkan, kalau dia melakukan makar, pendapatan keamanan negara, korupsi, tidak benar-benar berat, dan kemudian pebuatan tercelah. Nah, kalau pimpinan KPK, itu kira-kira apakah semua kejahatan yang dikualifikasi tidak pidana bisa ditersangkakan, dan kemudian diberhentikan sementara, atau sebenarnya kejahatan-kejahatan tertentu? Itu yang saya maju berencana untuk mencimateri. Satu, yang ingin saya katakan, apakah dengan begini ada keinginan untuk mempunyai hak kekebalan terhadap proses hukum, atau selektif? Sebenarnya saya menggunakan, istilahnya itu bukan kekebalan ya, Bu Langdoni. Equality before the law terhadap sangkaan dan tuduhan pada diri pimpinan KPK. Jadi, jangan sampai kemudian karena isu tidak pakai helm, atau isu 10-20 tahun yang lalu. Jadi, jadi akan uji materi soal itu? Itu harus tanya tim lawyer saya. Mas, satu lagi, saya ingin, kan Anda sudah lihat jalan pikiran, atau mungkin juga sudah koordinasi dengan presidennya yang baru, Jokowi, tentang masa depan KPK dan masa depan pemerintahan korupsi. Saya ikut dalam sebuah grup yang banyak sekali anggotanya adalah aktivis anti korupsi. Dan mereka, ini-ini-ini perdebatan tentang keberpihakannya. Kalau Anda sendiri melihat begini. Yang pertama begini, by statement, itu perkeberpihakannya ada, by statement. Akan mendukung, akan mensupport, macam-macam itu. Tapi kan pemimpin-pemimpin yang teruji dan sejati itu, dia bisa mentransformasi pernyataannya menjadi tindakannya. Nah, ini kan baru beberapa bulan. Saya yakin nanti Pak Jokowi akan melakukan proses transformasi dari pernyataan menjadi tindakan. Itu bagian yang pertama. yang kita sedang ditunggu itu. Terus yang kedua, di mana-mana itu kalau mau bangsa ini hebat dan dahsyat itu, dia harus mengkombinasikan perhatian yang sama antara pertumbuhan ekonomi dan kepastian hukum. Karena nggak akan ada pertumbuhan ekonomi tanpa kepastian hukum. Dan faktanya sekarang adalah, kalau kasus ini berlarut-larut, tidak ada keberpihakan yang jelas, makin akan mengancam pertumbuhan ekonomi. Keberpihakan dalam posisi tindakan. Itu yang mesti dilakukan. Sekarang sebagai contoh, mungkin bagian penutup, kami, studi kami mengenai sumber daya laut. Itu sebenarnya dari hasil yang kami studi itu, laut kita sekarang harus dalam kondisi SOS. Save our sea. Kenapa SOS? Ternyata, dari hasil kami itu ketahuan, Bang Don, kejahatan laut, kejahatan di laut atau laut dipakai sebagai sarana dan perasana kejahatan untuk merampot sumber daya alam kita. Dan kalau Anda cek, Bang Don, sebut sama saya lima kasus yang Anda ketahui di mana ada perampokan sumber daya alam melalui laut. Bang Don pasti nggak bisa sebut. Betul. Kita belum bisa sebut. Nah, padahal sekarang kita mau meletakkan sektor maritim menjadi salah satu prioritas. Nah, ini tugas yang luar biasa sekali. Kapitalisasi uang yang akan di sektor itu luar biasa dahsyatnya. Siapa yang akan mengontrol dan mengelola itu? Saya pikir salah satu lembaga yang punya kompetensi adalah KPK. Mas Yudha, boleh pendek saja mungkin ya. Melihat kondisi sekarang ini. KPK, orang bilang, sedang stuck gitu. Kapan lagi akan bisa berjalan? KPK dalam kondisi dying. Yes. Tapi sebenarnya di KPK orang-orangnya punya modal sosial untuk survive. Jadi saya percaya sekali kasih kesempatan kepada KPK dia akan merecovery situasi ini dengan cepat. Karena sebenarnya semua program itu sudah sudah disusun gitu. Jadi waktu jaman saya sekarang ini kontrak kinerja dengan deputy itu sudah terjadi. Tinggal deputy dengan direktur nih. Nah, kalau ini sudah terjadi ini KPK bisa berlari cepat. Jadi optimis akan segera. Kalau dibilang dying, yang bisa membuat dia tidak dying kan adalah Pansel dan DPR memilih siapa kali berikut bukan? Nah, poin. Bang Dun, betul kritikalnya sebenarnya bukan di kasus saya. Kritikalnya adalah pemilihan pimpinan KPK periode selanjutnya. Nah, itu sebabnya sebenarnya mekanismenya itu harus betul-betul dipastikan transparan dan accountable. Dan mudah-mudahan orang terbaik yang mau mendedikasikan di KPK itu dia muncul sebagai kandidat. Mudah-mudahan ya. Terima kasih. Bang Dun, terima kasih. Kita selesaikan the headline sekali ini dan itulah the headline sekali ini. Terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Saya Nuno Mustiani, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.